Kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnu Broto. Selamat pagi Mas Ruli. Selamat pagi, Elisa. Mas Ruli, ini kalau kita lihat terkait dengan rupiah, Mas Ruli, rupiah pada perdagangan Kamis kita lihat dibuka menguat. Lalu bagaimana rupiah di pagi hari ini? Kalau saya melihat di pagi ini memang ada kesindurungan terkoreksi, menyusul memang pernah sudah menguat cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kemarin itu juga ditutup di Rp14.690. Ini untuk pertama kalinya ditutup di bawah level Rp14.700 sejak awal bulan September lalu. Jadi mungkin untuk pagi ini ada faktor teknikal, sedikit rupiah atau sedikit terkoreksi. Hari pagi ini sendiri saya melihat pergerakannya di rentang Rp14.699 sampai dengan Rp14.708. Memang ada relatif tidak terlalu banyak ya. Sedikit koreksinya tipis ya. Untuk hari ini sendiri kita memang masih cukup optimis ya untuk tetap akan relatif stabil dan masih berpotensi untuk menguat. Baik. Apa yang membuat begitu optimis? Sentimen apa yang cukup mempengaruhi menurut Anda terkait dengan rupiah ini? Iya. Saya rasa memang situasi ya kondisinya di baik dari global, dari sisi global maupun dari sisi domestik ini juga cukup kondusif ya terhadap sentimen riskon yang mungkin akan tetap mewarnai perdagangan di hari ini. Dari dalam negeri sendiri kemarin kan sudah ada publikasi neraca perdagangan ya memang masih kembali terjadi surplus cukup signifikan. Jadi ini juga memberi dorongan positif terhadap pergerakan rupiah pada hari ini dan juga mungkin dalam beberapa hari di pekan depan. Oke baik. Ini kita lihat ada beberapa aksi diantaranya terkait dengan merger bank syariah dan juga sejumlah BUMN akan membentuk holding untuk produksi baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Ini sejauh mana dua hal ini mampu untuk pergerakan atau berdampak pada pergerakan rupiah? Kalau saya melihat sih memang untuk berita mengenai merger beberapa BUMN ya di bidang produsen untuk baterai ya ini berita yang cukup positif ya untuk Indonesia ya. Jadi ini juga diharapkan akan menciptakan semacam ketahanan energi yang lebih baik di Indonesia sehingga kita ke depannya diharapkan impor berbagai banyak energi yang terbarukan ya itu akan lebih banyak disupply dari dalam negeri. Sementara untuk merger bank syariah mungkin sepertinya tidak terlalu banyak berdampak kepada rupiah ya namun ini juga suatu hal yang positif ya untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah ke depannya. Namun untuk terhadap rupiah sendiri dalam nyangka pendek ini saya rasa tidak terlalu banyak berdampak ya Mbak Eliza. Oke baik. Kalau terkait dengan IMF pangkas proyeksi ekonomi Indonesia yang menjadi minus 1,5 Anda melihat ini seberapa besar pengaruhnya? Saya juga melihat tidak terlalu signifikan ya. Sebenarnya proyeksi ini sendiri lebih optimis ya dibandingkan dengan proyeksi kami di Bank Mandiri ya. Kita perkirakan di Bank Mandiri itu negatif sekitar 2 sampai 2,5 persen. Dan terlebih lagi IMF itu cukup optimis ya akan terjadi semacam V-shape recovery ya. Jadi pemulihan secara signifikan di tahun 2021 mendatang. Mereka perkirakan tumbuh di atas 6 persen. Sementara kalau kita itu agak lebih sedikit konservatif ya. Pertumbuhannya di tahun depan itu mungkin hanya sekitar 4 persen. Jadi menurut saya sih memang justru positif ya untuk mereka lebih optimis ya bahwa di tahun 2021 pemulihan ekonomi Indonesia itu akan terjadi secara lebih cepat. Baik. Mas Ruli ini salah satu sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan pasar adalah vaksin. Apakah vaksin ini juga cukup mempengaruhi rupiah kita? Ya ini sentimen yang cukup positif ya. Jadi memang semakin cepat program vaksinasi dilakukan, semakin cepat juga proses pemulihan ekonomi ini akan lebih berlangsung ya. Lebih cepat untuk pulih ya. Lebih terakselerasi lah ketemuan ekonomi Indonesia. Namun memang saya merasa bahwa lebih penting ya untuk lebih berhati-hati ya. Dan tidak terlalu terburu-buru ya. November itu kan cukup waktu yang tidak lama lagi ya. Setengah bulan lagi ya. Jadi saya yang paling penting itu adalah harus dipastikan ya semua prosedur ya yang meliputi fase-fase yang dibutuhkan itu harus dilewati. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Dan memang apabila memang ada keterlambatan mungkin ini akan bisa diresponse negatif oleh pasar. Tapi menurut saya memang harus dijaga ya ekspektasi pasar ya. Tidak terlalu terburu-buru tapi tidak terlalu lama juga. Kira-kira seperti itu Mbak Elisa. Baik. Terakhir Mas Luli seperti apakah tren rupiah untuk pekan depan? Untuk pekan depan sendiri mungkin akan banyak bergantung ya kepada sentimen dari global maupun domestik ya. Kalau dari sisi domestik memang ekspektasi pasar ini cenderung meningkat ya. Akan perbaikan ekonomi setelah adanya pelonggaran status PSBB ya terutama di DKI ya. Jadi ini juga kita harapkan berkontribusi terhadap pertepatan pemulihan ya. Walaupun memang masih jauh ya untuk dapat kembali ke situasi normal sebelum pandemi. Selain itu juga pasar juga kemudian masih akan tetap menunggu pengesahan ya Undang-Undang RUU Omnibus Law ya oleh Presiden Jokowi ya. Kita berharap tidak ada lagi simpang siur berita yang seperti terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saya harapkan sih naskah RUU tidak akan cepat di-approve ya dan bisa mendorong stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Kedepan sendiri saya juga sebenarnya masih optimis ya di pekan depan Rupiah masih berpotensi untuk menguap ya walaupun tidak terlalu signifikan ya. Mungkin akan ada berkisaran Rp4.600 sampai Rp4.700. Baik, baik. Terima kasih Mas Ruli atas informasinya. Pemirsa Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnu Proto.